Pasca putusan pilot yang dijatuhkan pengadilan negeri Semarang pada perusahaan jamu Nyonya Menir, secerca harapan muncul, pengusaha nasional Rahmat Gobel yang juga Menteri Perdagangan Periode 2014 hingga 2015 dikabarkan bersedia menyelamatkan perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1919 ini. Ketika dikonfirmasi, Komisaris Utama PT Panasonic Gobel Indonesia ini mengaku telah melakukan pembicaraan dengan pihak Nyonya Menir terkait rencana tersebut. Nyonya Menir dinyatakan pilot setelah pengadilan negeri Semarang mengabulkan gugatan kreditur konkuren asal Sukoharjo, Jawa Tengah untuk membatalkan perjanjian perdamaian yang diinisiasi dua tahun sebelumnya. Perjanjian ini adalah tindak lanjut proses penundaan kewajiban pembayaran utang sebesar 7,04 miliar rupiah. Saat ini Presiden Direktur PT Nyonya Menir, Charles Sayerang, tengah mengajukan kasasi atas kasus ini. Perusahaan menolak dikatakan bangkrut, mengklaim memiliki aset senilai 16 triliun rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.